hai 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 Frensa risau kembali lagi saudara-saudara yang kangen sama kita bertiga ya walaupun enggak mau ngomong aja ya bener ini masuk ke dalam dunia-dunia percintaannya karena udah bulan Maret gitu ya kita masih akan menyinggung-nyinggung ngomongin relasi ya relasi dua insan asik dua instan pria dan wanita yang berbeda agama guys gitu kan menurut kali ini sebenarnya topik yang udah biasa banget ya kita dengerin yang ngomongin tentang duka boleh enggak sih kalau kita pacaran beda agama duka boleh enggak sih kalau misalnya aku suka sama dia tapi agama kita beda nanti aku bakalan injilin dia kok apalagi tuh yang pernah kalian denger Hai iya iya benar-benar kayak gitu deh gitu ya walaupun sering banget kita ngomong nggak boleh nggak boleh nggak boleh gitu tapi tetap aja ada alasannya kiranya suka bingung ya sama orang-orang orang yang kayak ngapa sih kamu nanya kalau di Alkitab sudah jelas percara gitu ya Bang ya mungkin dari Bang Alex dulu nih sama Ernest gitu ya yang kisah cintanya Ernest sih nggak pernah beda agama walaupun beda keyakinan dia hanya yakin ya kan Oh itu itu beda keyakinan namanya ya iya kita beda keyakinan sih tapi masih sampai lama kira-kira dari Bang Alex dulu deh kali ini pandangannya gimana sih Bang ngeliat hal-hal seperti ini misalnya apalagi yang sering nanya tuh kadang-kadang anak-anak kebinan kita gitu ya kadang-kadang suka minta kita gitu saking gemesnya iya aku sih pertama ya kalau ada yang nanya begitu gue juga belajar untuk tidak tidak dalam arti apa ya belajar memahami lah memahami bukan berarti menyetujui ya maksudnya ya gue denger alasannya karena kadang-kadang kan alasan itu juga jadi sesuatu yang kita bisa menggali lebih jauh Oh mungkin dia punya kebutuhan apa dia punya kebutuhan apa jadi waktu kita menyampaikan nggak boleh deh karena kita bisa menjawab apa yang jadi sebenarnya kebutuhan dia banyak yang bilang kan masalahnya misalnya gue cocok banget nih karakternya gue dapat banget feelnya dia baik banget sama aku gitu jadi maksudnya akhirnya melihat bahwa alasan-alasan seperti itu tuh bisa dipakai untuk membenarkan kan hal yang sebenarnya udah sangat jelas tadi Novi bilang ya di Alkitab ya udah nggak boleh gitu ya nah menurut gue ya belajar untuk mendengar tetapi juga kemudian sesudah itu belajar menyatakan dengan tegas kalau gue ngeliatnya itu bukan hal yang harus ditoleransi dan selalu gue inget ya ingetin misalnya ya makin lama dipupuk relasi itu karena banyak yang tanda kutip kan juga ada beberapa yang udah terlanjur pacaran tuh dengan yang berbeda iman makin lama dipupuk relasi itu makin dalam sama seperti tanaman gitu ya makin lama bertumbuh akarnya makin dalam begitu dicabut lebih banyak tanah yang terbongkar di sekitarnya nah jadi banyak yang juga nggak siap takut sakit kak gitu tapi aku cuman bilang ini cuman masalah sakitnya mau sekarang apa nanti gitu ya dan makin lama biasanya makin dalam makin makin sakit nah kalau aku sementara itu dulu kali ya kalau Ernest gimana? kalau gue ngeliatnya ini sih ya memang sama sih yang kayak tadi Bang Alex bilang ya mungkin ada beberapa orang yang dalam tanda kutip tuh sekarang memberontak gitu ya atau ngerasa kok hanya karena beda agama akhirnya nggak boleh nikah sebenarnya itu bukan sekedar beda agama sih ada beberapa jauh dari lebih dalam dari hal itu jauh di dalam hal itu kayak gitu itu ada masalah-masalah fundamental sebenarnya masa-masalah dasar yang sebenarnya tuh nggak kelihatan dan terlewat jadi waktu dibilang kok hanya sekedar agama akhirnya nggak boleh sepasang kekasih laki-laki dan perempuan masuk di dalam pernikahan sama-sama menghabiskan waktu sharing hidup kayak gitu seumur sepanjang hidupnya kok nggak boleh hanya karena beda agama doang itu bukan berdasar sekedar beda agama karena mungkin kadang-kadang orang bingungnya gini kok kita sama-sama gua ajak dia ke tempat ibadahnya dia juga ajak gua ke tempat ibadahnya gua sendiri saling dorong-dorongan dan lain sebagainya nah menariknya kadang-kadang orang-orang seperti itu ngelihat seolah-olah mereka lagi pergi ke sebuah tujuan yang sama berjalan ke sebuah tujuan yang sama atau mungkin Tuhannya sama sebenarnya cuma cara jalannya aja beda nah justru sangat menyedihkan kayak nanti akhirnya yang satu pergi ke tempat ibadah yang lain yang satu lagi ke yang lain nah nanti akhirnya waktu masuk ke dalam kematian kayak gitu terus akhirnya dia ngelihat apa yang ada di balik kematian sangat menyedihkan waktu liat itu dulu pasangan gua loh kok dia ada disitu bukan sama gua di surga kayak gitu-gitu atau dua-duanya jangan-jangan di surga nah itu jadi sangat menyedihkan kayak gitu karena apa namanya ya berarti sebenarnya lu gak terlalu mengasihi dia waktu di dalam dunia itu karena lu membiarkan dia untuk mati secara kekal dan menderita secara kekal jadi itu bukan sekedar masalah gak bolehnya laki-laki dan perempuan bersatu kayak gitu tapi ada masalah pundak mental apakah tujuan lu sama apakah setiap agama itu menuju Tuhan yang sama jelas beda jelas beda gitu Tuhan kekristianan dan Tuhan yang lain beda kayak gitu nah itu kita gak masuk ke situ lah apa perbedaannya dan lain sebagainya nah tapi kadang-kadang gua ngerti sih seperti yang tadi Bang Alex bilang tuh Bang Alex mencoba bersimpati ya kok katanya karena udah jelas ditulis hanya karena ada tulisan gak boleh hanya ada karena tulisan harus jangan kayak gitu ya akhirnya gak boleh sama sekali kayak firman itu tuh yang gelap dan terang gak bisa bersatu hanya karena itu hanya karena itu akhirnya gak boleh masa cuma karena itu jadi gua terpaksa nih karena hanya ada peraturan gelap dan terang gak boleh bersatu nah padahal sebenarnya gua akhirnya ngertinya gini ya kalau kita balik lagi pernikahan itu apa ngelihat balik lagi ke desain awal pernikahan itu apa itu akan lebih dalam lagi maknanya kenapa orang akhirnya memberontak hanya karena ngelihat itu cuma sebuah peraturan boleh gak boleh nah tapi di balik peraturan itu sebenarnya ada sebuah hal yang ingin dicapai ada sebuah desain yang ingin dicapai ada sebuah rancangan yang ingin dicapai apa rancangannya rancangannya adalah selama ini kekristenan melihat pernikahan itu sebagai sebuah refleksi atau proyeksi kayak gitu ya dari dari hubungan kristus dengan gerejanya nah pertanyaannya adalah kalau misalnya kita menikah dengan orang yang beda agama apakah itu bisa merefleksikan mencerminkan relasi antara kristus dengan gerejanya udah pasti enggak karena ya kristusnya dimana kayak gitu di dalam hal itu orang yang satu enggak percaya kristus kok nah itu itu yang kalau ditarik ke desain awalnya kita akan lebih paham lagi oh ternyata pernikahan itu bukan sekedar menggabungkan sepasang kekasih antara pria dan wanita pernikahan itu bukan sekedar menggabungkan antara rasa suka dan rasa suka tapi pernikahan justru jadi lebih bermakna di dalam kekristenan karena maknanya lebih dalam bukan sekedar suka sama suka akhirnya gue mau menghabiskan hidup barang lu sampai sampai seumur hidup lu sampai mati memisahkan kita tapi sampai mati memisahkan kita bagaimana akhirnya kita berdua barang-barang nih perasaan suka sama sukanya kita ini relasi kita ini yang terjalin ikatan kita ini yang terjalin mencerminkan ikatan kristus dan gerejanya nah itu sih yang perlu kita pertanyakan dan terus sombingkan ya bukan sekedar gelap dan terang gak bisa bersatu itu betul itu betul banget tapi kita perlu melihat pernikahan itu begitu sekret kayak gitu begitu kudus dan keramat jadi bukan sekedar suka sama suka doang akhirnya lu nikah tapi ada tujuannya lagi selain itu kayak gitu nah itu sih yang sama ini gue sadari ya gitu gimana tuh ada pandangan gak nih soalnya Novi yang suka nyanyi lagu-lagu itu beda cinta-beda agama gitu Novi yang ngirimin kita ya Novi yang ngirimin kita ya temen-temen ya pelemparan bola dari Erna sangat membingungkan lempuk cik-gocik kembali gitu ya nah tapi kalau ngomongnya tentang ini tadi gue mikir ya tertentu kan udah ngomongnya lumayan jauh nih visi kedepannya gitu ya tapi ini akhirnya gue jadi melihat antara dua hal gitu yang pertama adalah ketika ada orang yang memilih pasangannya adalah orang yang beda agama gue jadi kepikiran gini jangan-jangan orang yang seagama sama dia tuh udah gak ada yang baik ngerti gak maksud gue misalnya nih ya orang yang kristian memilih pasangannya yang beda bukan orang kristian nah sebenernya nih aku bingung gini cowok-cowok yang kristiannya yang gak ada yang gak gak ada yang bagus gitu ya baik dari tampang ataupun karakter ataupun segala macemnya atau gak cewek-cewek yang gak ada karakternya yang bagus segala macem atau emang di agama lain yang emang bagus banget gitu maksud gue ngerti gak poinnya jadi pada kemarin orang-orang kristiannya kok bisa sampai yang beda agama justru nyarinya yang di luar gitu nah jadi itu jadi kalau misalnya pun benar yang kristiannya sedikit nah itu jadi jadi pemikiran jalan-jalan kita gak ada yang apakah kita kurang upgrade diri ataukah dia kurang mencari dengan yang seagama gitu ya nah terus kalau ngomongin tentang cinta itu tuh sebenarnya suatu hal yang emang gak semudah itu untuk dibahas sebenarnya karena kan ngomongin cinta itu kan ngomongin tentang perasaan ya ngomongin tentang perasaan jadi kalau langsung ngomong tidak gitu ya tidak boleh itu kan kesannya kayak ih gak berperasaan banget sih gue gimikir gue gimayangkan orang ya dikasih ayat terang dan gelap tidak bisa disatukah gitu ya Tuhan cerita itu tiba-tiba ngomong kayak gitu sama dia dia langsung bilang Tuhan tuh tidak berperasaan banget sih ngapain nyiptain dia kalau misalnya akhirnya kami tidak bisa bersama gitu ya ada lagu yang ngomong seperti itu lah ya kira-kira nah jadi kalau ngomongin kayak gitu kesannya kayak Tuhan tuh diktator banget langsung gak berperasaan gitu tapi sebenarnya kalau ngomongin Tuhan tidak berperasaan karena tidak boleh terang dan gelap disatukan sebenarnya gak juga gitu kalau misalnya terang dan gelap tidak bisa disatukan sebenarnya kan ada hal lain yang harus kita lihat kayak gitu apa namanya sebenarnya kenapa sih itu gak boleh nah mungkin kita bisa masuk dari situ kali ya kenapa gak dibolehi kayak misalnya mama papa kita waktu kita sakit atau waktu kita masih kecil kenapa gak dibolehi main pisau gitu ya karena itu akan melukai sendiri nah sebenarnya kan kata tidak boleh bersatu ini pun udah Tuhan kasih tahu sejauh sebelum kita bertemu dengan si dia ya gak sih nah itu kan harusnya menjadi pemikiran buat kita bahwa yaudah jangan dicoba-coba nah kalau misalnya kamu coba-coba akhirnya dapat sebenarnya bukan salah Alkitabnya tapi jangan-jangan kamu yang gak mau taat kayak gitu karena lu pilih mana sebenarnya lu pilih Tuhan atau lu sebenarnya pilih dia kayak gitu ada yang bilang enggak kok aku tetap pilih Tuhan tapi aku juga cinta sama dia menurut gue itu satu kesatuan yang lu satu kesatunya gak bisa lu pilih-pilih gitu kalau lu mau sama Tuhan harusnya lu taat sama apa yang dibilang jauh sebelum hal itu lu akan rasakan itu kan dari kita kecil kan pasti dikasih tahu ingat ya terlalu-terlalu tidak boleh bersatu tapi emang kita nyanyi bandel kan gak mungkin kita gak pernah tahu meskipun kita baru tahu ketika kita udah tahu itu ya harusnya kita emang belajar taat kayak gitu sih iya benar aku aku ngeliatnya ada beberapa ada beberapa hal yang seringkali juga jadi jadi apa ya jadi pertanyaan begitu atau mungkin jadi statement yang bagi gue itu bisa misleading yang pertama tuh yang kayak Ernest bilang tadi kan kita sama kan Tuhannya sama loh tunggu dulu kan ada juga yang bilang kan semua agama sama semua mengajarkan kebaikan kalau cuman sekadar mengajarkan kebaikan kita anggap sama tapi benarkah Tuhannya sama nah gue juga pernah waktu dalam diskusi ya dengan satu anak yang terus bilang kan itu semua sama semua sama saya bilang kalau semua sama kalau gitu gini deh suruh dia ikut kamu kan sama kan sama dia bilang dia gak mau bang berarti gak sama dia aja gak mau gitu kan dan akhirnya ya mereka mungkin dalam tanda kutip karena ngerasa ya akhirnya pakai alternatif yaudah kita merit aja di tempat lain yang mengakui hukumnya boleh pegang agama masing-masing begitu ya nah menurut gue karena di Indonesia kalau kita mengerti hukum di Indonesia hukum di Indonesia itu akan mencatatkan pernikahan yang sudah disahkan dalam pernikahan agama jadi secara hukum itu akan sulit makanya juga waktu kita bicara beda agama itu bukan cuman masalah ya apa yang firman Tuhan katakan secara hukum juga bakal sulit gitu sehingga harus salah satu ngikut yang satu begitu ya nah jadi itu yang sering kali aku dengarkan semua agama sama yaudah dia ikut aku aja aku ikut dia tapi ternyata gak mau juga yang kedua ada juga yang kasih contoh kasus itu kakak lihat gak yang si ini dulu si tante ini juga beda agama sama si om itu tapi kemudian habis menikah terus tante itu ikut om itu jadi anak Tuhan nah teman-teman kadang-kadang kita suka memakai kasus-kasus yang menurutku itu bukan kasus yang patut dijadikan teladan ya itu bentuk ketidaktaatan memang di dalam anugerah Tuhan ya ketidaktaatan itu bukan hal yang harus kita bilang benar ya ketika pada akhirnya misalnya memang salah satunya atau yang orang itu ikut kepada pasangannya sama-sama jadi percaya sama Tuhan itu anugerah Tuhan dalam ketidaktaatan jadi sebenarnya jangan mempermainkan anugerah Tuhan menurutku jadi jangan karena lihat tujuan lihat ada sukses story ini berhasil kok lalu kalau begitu yang penting kan akhirnya nah aku waktu itu bilang gini itu karena kamu lihat puji Tuhan akhirnya memang yang satu ikut jadi anak Tuhan tapi kamu lihat juga gak ada yang akhirnya justru pindah ke yang satunya nah itu menurutku banyak yang seperti itu juga kadang-kadang kita karena mungkin lagi dikuasai perasaan suka lagi ngebet banget mau dengan orang itu sampai hal-hal yang udah jelas gitu ya agama tidak sama lalu kemudian bicara tentang ketaatan kita juga melanggar hanya karena ada contoh kok yang saya lihat apalagi kalau itu contoh di keluarganya kadang-kadang eh om tante saya beda tapi akhirnya si om sekarang ikutan sama si tante sekarang jadi majelis di gereja ya itu kan sukses story-nya tapi jangan lupa itu sesuatu yang dimulai dalam ketidaktaatan tapi Tuhan menolong di dalam anugrahnya menjadi suatu cerita yang indah jadi jangan main-main lah dengan ketidaktaatan aku sih menggarisbawahi itu ya dan mungkin dia belum tahu juga kali ya proses bagaimana akhirnya dia bisa berubah misalnya pergumpulan seperti apa yang harus dilalui apakah kamu juga kuat untuk melalui hal seperti itu gitu maksudnya dia cuma ngelihat perubahannya jadi proses bagaimana dia berubah bagaimana lika-likunya kan dia gak mungkin itu gak terlihat jadi kesannya kayak bisa kok bisa gitu tapi kalau misalnya gelaran udah dilewat ini kalau sudah punya anak menurut gue yang beberapa yang bicara atas dasar cinta kita tetap bersatu walaupun beda rumah ibadah gitu ya menurut gue itu egois banget karena pada akhirnya ketika punya anak anak kan harus memilih tapi sementara anak belum bisa milih di usia sebelum dewasa maka orang tua yang berbeda keyakinan berbeda tempat ibadah itu memberikan kepada anak juga sebuah apa ya kehausan yang besar sebenarnya yang mana Tuhan yang harus saya sembah kira-kira gitu sih jadi aku pikir justru Tuhan hadirkan keluarga untuk menolong anak-anak juga persis yang kayak Ernest bilang tadi ya di dalam anugerah Tuhan kita lihat banyak bahasa yang digunakan Tuhan di dalam Alkitab khususnya itu bahasa keluarga suami istri Kristus mempelai pria suaminya jemaat kita istrinya lalu kemudian saudara seiman brothers and sisters lalu kemudian kita memanggil Bapak Allah sebagai Bapak nah jadi gambaran-gambaran keluarga sebenarnya bisa kita bayangkan ketika keluarga tidak di dalam ketaatan anak tuh makin sulit kenal Tuhan karena semua relasi yang dia lihat tidak seperti yang apa yang Tuhan sampaikan mungkin itu tambahan sih gimana Nes tadi ya gue tertarik tuh sama pertanyaan Novi tuh tadi tuh apakah kalau ada orang yang suka dengan yang berbeda agama pertanyaannya pasangan yang lain kemana yang satu agama nah itu sebenarnya gak kemana-mana sih kita tahu pasangan yang lain tuh lawan jenisnya gak kemana-mana ada tapi entah kenapa orang ini gak bisa menemukan orang tersebut nah gue jujurnya sebenarnya sih kasian ya orang-orang tersebut dan memang orang-orang tersebut tuh mesti kita tolong dan kita perlu bersimpati dengan orang-orang tersebut dan memang mau gak mau kayak gitu kita mungkin teman-temannya Kristen mesti rajin gitu ya mencomblangkan ya gue punya kenalan nih dan lain sebagainya satu agama karakternya gini dan lain sebagainya nah itu mungkin yang bisa bisa kita lakukan kayak di kantor kita kan suka ada tuh orang-orang yang suka eh lu udah udah punya pacar lu sama ini aja lu sama ini aja nah itu kan satu sisi menolong kita kan untuk makin kenal dengan luasnya anak-anak Tuhan kayak gitu yang ada di seluruh dunia ini kayak gitu jadi kita makin punya banyak kesempatan nah memang satu sisi gue setuju juga dengan apa yang tadi Bang Alex bilang di awal karakter juga perlu dibangun sih kita mau memperkenalkan orang tapi karakter kita akhirnya gak mencerminkan Kristus gak enak juga kita ngasihnya ke orang gitu apalagi ke teman kita teman kita ya jelas karena teman kita ya gue maunya teman gue mendapatkan pasangan yang terbaik gue gak akan ngasih teman gue pasangan yang buruk gitu nah itu sih yang mesti jalan berbarengan gitu ya satu sisi kita mencerminkan kristus belajar makin serupa kristus karena nanti di dalam pernikahan pun juga relasinya yang dicerminkan antara kristus dan juga gereja nah satu sisi lagi apa yang bisa dilakukan komunitas ya akhirnya jadi macomblang kayak gitu untuk ini gue kenal ini gue kenal ini belum punya pacar ini baru putus nih jadi tuang gosip jadi masalah ini juga dong ya membuka diri kali ya jangan juga kemudian karena mungkin kecewa ah ada yang suka gitu soalnya aku denger ah kemarin aku sama dia dia anak Tuhan lalu kemudian dia kayaknya sungguh-sungguh ternyata waktu pacaran misalnya mengecewakan lalu ada juga tuh yang akhirnya ah anak Tuhan sungguh-sungguh ah tetap aja tukang selingkuh misalnya gitu ya lalu kemudian langsung bayangannya cari yang di luar anak Tuhan gak usah cari yang sungguh-sungguh jadi aku pikir sih jangan kemudian membalaskan kekecewaan kita dengan kemudian melakukan langkah-langkah ketidaktaatan ya itu juga penting sih oke jadi Novi nih sebagai satu-satunya perempuan di percakapan kita ada closing statement mungkin intinya kalau bisa dibilangin jangan itu berarti ada alasan yang terbaik buat setiap kita sih kan sayang banget ya sama kita dia gak mungkin bikin satu dia gak mungkin ngasih sesuatu tanpa alasan yang jelas jadi kalau mesti dibandingkan mending mending sakit sekarang dibandingkan nanti perjuangan yang kita gak tau gimana capainya karena gak semudah itu ya untuk hidup dalam pernikahan sih kalau dari awalnya aja tuh udah beda gimana mau kesana bareng-bareng itu pasti susah sih jadi jangan cuma ngeliat cakepnya karakternya sekarang gitu ya karena lu belum menikah kalau udah nikah baru tau udah tuh aslinya iya 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 Novi kayaknya udah married aja ngomongnya gimana ya bang ongoing habis Novi kalau selasaan ngomongnya pernikahan melulu kali ya aku kayaknya harus jadi partner nih seperti Ernest bilang tadi Ernest kalau misalnya ada temen kasih tau ya Nas oh gila iya iya oke dari Ernest ada closing statement mungkin kalau kalau gue balik lagi sih ya pernikahan tuh bukan sekedar sepasang kekasih yang akhirnya satu di dalam ikatan cinta kayak gitu tapi pernikahan itu juga di dalamnya terdapat yang Tuhan inginkan adalah terdapat spiritual journey adanya perjalanan rohani dimana akhirnya satu dengan yang lain tuh saling mengasah secara rohani ke arah tujuan yang sama nah kalau mengingat hal itu kita akan merubah cara kita berrelasi terhadap pasangan kita terhadap relasi pria dan wanita juga dan juga mengubah pandangan kita juga sih akhirnya ngelihat pernikahan tuh bukan sekedar sepasang kekasih itu doang kayak gitu tapi ada kristus di dalamnya sih itu sih yang menurut gue perlu diingat itu oke berat banget memang berat kita gak bisa meremehkan pernikahan kalau bahas ini gak ada habisnya ya jadi ya kita sih berharap teman-teman hari ini juga bisa makin berpikir luas gitu ya bahwa ada hal yang memang Tuhan kehendaki dan kita coba bahas lah beberapa keberatan-keberatan argumen-argumen termasuk novi tadi gitu ya wah gak ada nih di kalangan anak Tuhan pada kemana nih aku tetap melihat sih bahwa Tuhan sediakan yang terbaik dan aku pikir percaya kepada janji Tuhan bahwa dia menyediakan yang terbaik yang indah pada waktunya tapi tentu bagian kita juga buka diri menjalin relasi boleh kenalan dan berharap juga dalam anugerahnya kita bertemu ya jadi itu buat Ernest dan novi juga ya tetap percaya tetap berharap gitu ya dan juga buat semua teman-teman ya teman-teman yang dengar oke percaya ya Nas percaya ya begitu dulu teman-teman buat kali ini karena ini juga topik yang ya jadi pergumulan banyak orang karena itu terus stay dengan kita kalau ada pertanyaan ada masukan ada tanggapan silahkan boleh kontak kita bisa DM ke Instagram kita ya apa Instagramnya Nas friendsound.id oke dan juga terus nantikan podcast-podcast selanjutnya dengan topik-topik yang lain sampai ketemu teman-teman thank you bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati